Intro Ya Pak Mirsa kita telah tiba dalam segmen terakhir Prime Time Talk pada hari ini Saya akan memberikan kesempatan kepada dua tamu saya pada malam hari ini Pak Nasir Jamil dan juga Pak Gufran Mabruri untuk menyampaikan closing statementnya Saya persilahkan ke Pak Nasir Jamil terlebih dahulu Ya jadi di negara demokrasi semua institusi itu harus dibatasi dan diawasi Tidak terkecuali penanggulangan terorisme tentu harus diawasi Nah karenanya pengawasan seperti apa yang kita inginkan Ya modelnya seperti apa bentuknya seperti apa Maka nanti dalam rancang undang-undang tentang revisi undang-undang terorisme ini harus dicantumkan secara jelas Sehingga kemudian perjalanan penanggulangan terorisme di Indonesia Siapaskah undang-undang ini revisi benar-benar transparan dan akuntabel Artinya tidak ada misalnya lagi suara-suara sumbang Ya suara-suara sumbang terkait dengan penanganan terorisme oleh aparat kita Saya pikir soal pengawasan ini menjadi penting Karena apa? Karena kita sadar bahwa yang namanya terorisme ini Terkadang kan selama ini dalam tanda kutip hanya pengetahuan aparat saja Hanya milik aparat saja tiba-tiba saja kemudian kita didengarkan atau kemudian mendapat informasi ketika ada satu kejadian Bahwa si pelaku ternyata berkait dengan ini itu itu dan lain sebagainya Nah karenanya memang kita butuh pengawasan ya sehingga kemudian pelaksanaan tetap on the track Nah karenanya apapun ya apapun misalnya kekhawatiran-kekhawatiran itu akan kita eliminir Kita batasi dan kita awasi Jadi saya pikir kalau kemudian pembatasan, pengawasan itu hadir dalam revisi undang-undang ini Kekhawatiran, kekhawatiran bahwa terjadi pelanggaran khasasi manusia Atau kemudian kekhawatiran bahwa ini ada abuse of power dan lain sebagainya Mungkin bisa dihindari Baik, terima kasih Mas Guru, silakan Saya kira satu hal yang sangat penting ya bahwa kita harus memastikan bahwa dalam konteks penanggulangan terorisme Yang namanya pendekatan hukum itu hanya adalah salah satu instrumen dalam konteks kebijakan antiterorisme Nah dalam kerangka itu hal yang sangat penting adalah bagaimana memastikan bahwa pendekatan hukum Yang kita dorong itu bisa dibangun dan dijalankan secara akuntabel Tidak membuka ruang potensi penyalahgunaan kekuasaan Dan tidak menimbulkan ekses yang luas terhadap aksesi manusia dan kebebasan masyarakat Selain juga memang bisa memastikan keamanan rasaman publik Nah dalam konteks itu adalah penting bagi pemerintah dan juga DPR Yang akan membahas rancangan regulasi ini adalah Untuk mengkaji ulang dan bahkan beberapa harus di drop ya Beberapa pasal yang menurut kita sangat kontropersial Soal perpanjangan masa penangkapan dan penahanan itu harus dikaji ulang secara mendalam Kemudian juga soal pencabutan status keluarga negaraan Ini juga harus dikaji ulang karena saya kira sangat problematik Dan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM Kemudian juga pasal soal pasal Guantanamo saya kira juga sangat berbahaya Ini harus di drop Kemudian juga soal pasal yang memberikan cek kosong kepada tentara Untuk terlibat dalam penangkulangan terorisme saya kira juga ini harus di drop Selain juga soal tadi kaji ulang terhadap pasal yang bisa mempidanakan Ekspresi yang sah di masyarakat Saya kira ini seluruh pasal kontropersial itu harus dikaji ulang Dan saya kira yang beberapa harus di drop Sehingga kemudian proses legislasi yang hari ini mulai berlangsung di DPR Terkait regulasi antiterorisme tidak menabalkan kekuasaan negara Dan semakin meningkatkan sifat draconian dari undang-undang ini Yang justru akan mengancam demokrasi dan HAM Terima kasih banyak masukannya Mas Gufron Dan ini kerja berat beban di tangan DPR DPR selamat bertugas Pak Semoga lebih berhati-hati ya Terima kasih banyak atas kehadirannya malam hari ini Mas Nasir Jambil dan juga Mas Gufron Terima kasih banyak